Selamat pagi, pada kesempatan ini saya ingin berbagi ya, untuk berbagi tip dimana biasanya untuk orang-orang yang sudah lanjut usia untuk menyalurkan hobi dengan biaya yang sangat minim. Ya, bahan-bahan itu kita ambil dari rumah kita sendiri. Jadi, banyak yang sudah membuat, mengupload video, tapi disini saya akan membuat yang mungkin jauh lebih cepat dan se-efisien mungkin lah. Ya, ini caranya gimana? Kita ambil, ini sisa dari dapur ya, dari dapur, jadi ini ada bekas kulit, disini ada kulit ubi, kulit pisang, yang sengaja saya kumpulkan. Ini juga semua dalam keadaan segar ya, ini ada kotoran hewan, beneran disini ada kotoran hewan, saya piara anjing. Jadi, ini kita nggak tunggu busuk, tapi memang ya baru boleh dibilang di sekitar 3-4 hari lah, jadi masih kotor sekali ya, bau ya. Saya akan berusaha mencampurnya, gimana caranya, jadi kita bisa pertama menghemat waktu, menghemat lahan, dan menghemat biaya. Nah, ini juga ada potongan-potongan kayu yang bisa kita ambil di taman-taman kota ya, sebenarnya kalau di Australia sini, biasanya pemerintah akan ada pool-poolnya, jadi kita nggak usah beli yang istilahnya yang di kantong-kantong itu potting mix, itu nggak perlu. Ini kita cukup ambil semuanya kita, atau kalau nggak menggunakan potongan-potongan kayu ini, kita bisa daun-daun kering, daun-daun kering, ini saya pakai daun-daun kering dari belakang rumah, juga akan saya campur dengan ini, potongan-potongan kayu. Ini kita letakkan di paling dasar dari pot yang akan kita gunakan. Maksudnya apa? Biarin nanti pada saat air itu nggak mampet di lubangnya, jadi kering, jadi air di atas itu selalu kering. Nah, ini setelah itu, setelah kita kasih, apa namanya, apa, panah, apa, campuran dari, apa, potongan-potongan kayu untuk bagian dasar sekali. Nah, ini kita, kita, sebenarnya, berikan potongan hewan ini paling dasar, karena dia kan, kalau kita, apa, masih gunakan yang masih dalam kadar segar ini akan panas. Kalau kita pasti mati. Nah, ini biar, biar istilahnya nomor dua dari bawah, karena kalau kita taruh paling bawah, dia akan, nanti, sebagian terkuang. Pada saat kita siram, beri air, akan, akan, apa namanya, sepawan, jadi kita akan menggunakan semaksimal mungkin. Nah, setelah itu, kita kasih ini, sayuran, sayuran dari dapur, maksudnya apa? Biar lebih cepat membusuk, karena basah, dia akan ada fermentasi dan, setidaknya, mempercepat pembusukan. Sudah, sudah, seperti ini, kita lapis dengan, apa, sayuran, baru kita kasih tanah. Ya, ya, tanah itu ada, mana, tanah apa? Tanah pekarangan, tanah pekarangan, ya, atau, atau, apa namanya, tanah yang kita, apa, dari halaman rumah kita. Nah, kita tutup, untuk melapisi dia. Kita tutup. Begitu, kita kasih lagi, itu, apa namanya, apa, kotoran hewannya, tapi kita kasih di pinggir-pinggirnya, di pinggir-pinggirnya, jangan di tengah. Nah, kenapa? Karena kita akan, mau, lebih, menghemat waktu. Di pinggir-pinggirnya, ya, di pinggir-pinggirnya, kita mau menghemat waktu. Setelah itu, kita belikan pot di tengah-tengah sini. Maksudnya, apa, pada saat kita nanti menanam, ya, kita tuh nggak, istilahnya nggak, apa, nggak buang-uang lompat, bubana di sini nggak, kita nggak punya lahan luas, kan. Kita harus menenam, jadi kita harus. Nah, kotoran hewannya, kita tutup lagi dengan sayur anak tadi. Sanya. Jadi, biar. Dia tuh lebih cepat menyatu. baru itu sudah itu tidak berikan apa potongan-potongan kayu ini sedikit-sedikit jadi untuk menutup untuk menutup ya membiarkan tanah itu bertahan lama dalam keadaan lembur itu kita kenapa kita lapisi dengan tanah karena biar bagian-bagian yang tadi setelah kita tutup dengan potongan kayu nah terus yang paling atas ini kita tutup lagi dengan tanah kenapa biarkan ruang-ruang kosong itu tertutup dengan tanah biarkan lebih cepat menyatu udah kita padatkan aja begini ya kita padatkan ini saya siram dengan air yang dari apa dapur tadi bisa ini air ini kita tunggu sampai ya terlalu lama dua hari juga kita sudah bisa angkat pot ini kita angkat ya kita angkat dan kita bisa taruh tanaman yang akan kita taruh tanaman tapi tanaman itu harus pikir-pikirannya itu kita harus lapisi dulu dengan tanah yang istirahnya yang bisa melindungi akar dia untuk bisa sekitar seminggu sampai dua minggu lah baru dia bisa sedikit-sedikit menyerap dari pupuk yang apa media tanam yang baru kita buat karena kita masih panas itu yang harus kita perhitungkan selamat menikmati